Tonton video saya biar gagal paham Nonton sampai habis Jangan setengah-setengah Kalau setengah-setengah nanti langsung Mencah segini-gini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat saudaraku dimanapun berada Tentang video saya yang podcast Dengan kawan-kawan kepala desa Yang hadir di acara kementerian Ketika saya coba Klarifikasi bahwa tidak semua kepala desa Korupsi Masih banyak yang mengatakan bahwa Kepala desa itu Laku korupsi Jadi saya ingin disampaikan bahwa Insya Allah tidak Insya Allah tidak semua kepala desa seperti itu Jadi saya hanya ingin mengajak kita semua cerdas Jangan semua di bahasa jalan Di kebiak uyah disamaratakan Karena saya yakin masih banyak Kepala desa juga yang ingin berbuat baik Untuk masyarakatnya Pengelolaan dana desanya Dengan sebenarnya saya yakin itu Saya juga tidak bisa Mengatakan bahwa Kami ini bersih tidak Karena manusia tidak sempurna Tapi ya jelas Saya juga ingin sampaikan bahwa Masyarakat juga harus cerdas dong Nah bagi Kawan-kawan saudara-saudaraku Yang mungkin di desanya Menyikap yang Ada yang kira-kira gak benar Kenapa kok gak dilakukan Klarifikasi ke desanya Ditanyakan Bahwa seperti ini gitu Karena Desa harus jelas Harus transparan kepada masyarakat Kemudian juga Dalam hal pemilihan kepala desa Ya tolong dong Masyarakat jangan mengharapkan uang lagi Gitu loh Karena saya masih mendengar Ada kawan-kawan tuh Habisnya banyak Jadi kepala desa Nah warga setempat Ya jangan dong Yang bayar itu Ya jangan dipilih Kenapa? Ya itu akan memimpin kalian Memimpin masyarakat di desa itu Kok Mau disogok disuap gitu loh Nah ketika Mereka Membeli suara Sementara mereka akan memimpin kita Ya kita harus Tanyakan Dari mana dia Cari kembaliannya Gitu loh Saya bukan Mengunggulkan saya Tidak Contoh saya jadi kepala desa ini Yang pertama Saya di desa istri saya Kemudian Dua dan tiga Di desa ini Desa saya dilahirkan Saya gak pernah keluar duit Bahkan di pemilihan yang kemarin ini Yang tahun 2022 Saya itu malah Disubang oleh masyarakat Saya gak keluar uang Jadi tolong dong Objektif kita Kalau di desa kita Dianggap gak bener Jangan semua kepala desa Di Indonesia dianggap seperti itu Tentang stop dana desa Ya monggo Kalau memang itu kebijakan pemerintah Kita siap Gak kok kita harus Apa ya Harus pertohon Gini-gini Tidak Tentang Kawan-kawan yang minta 8 tahun Secara psikologi Kepala desa ini Paling keras ya Pemilihan di desa Dibandingkan DPR Dibandingkan pemilihan bupati Ataupun pemilihan presiden KD sih yang paling eskalasnya Keras di desa Mungkin kawan-kawan itu Berharap dengan 8 tahun itu Gap-gap di desa itu Tidak terjadi lagi Nah bagi kepala desa Yang bisa merangkul Lawan politiknya Insyaallah aman terkedali Tapi yang tidak Calon yang kalah Biasanya selalu mencari Kesalahan Sementara kepala desa terbilih Itu juga sulit Untuk membuktikan kepada masyarakat Karena Diri coki dengan Hal-hal yang di luar itu Nah Kepala desa juga Kawan-kawan juga Tidak bisa disalahkan Karena kondisi di masyarakat Seperti itu Ingat Kepala desa ini harus Super power lo ya Walaupun Skalanya kecil Tapi orang sakit Ya kepala desa Orang Menikah Kepala desa Orang ribut Kepala desa Semuanya kepala desa Nah Pertanyaannya Apakah semua kepala desa Sanggup Nah ini Jadi Tidak bisa juga kita salahkan Siltab yang Penghasilan yang rendah Makanya Kalau saya sampaikan Kepada kawan-kawan Ya kalau merasa Bahwa gaji kita Tidak cukup ya mundur Seperti yang saya lakukan Dengan perangkat-perangkat saya Mereka harus konsekuen Saya tidak ingin Saya dan kawan-kawan saya Di desa ini Makan wah haram Tidak ingin Jadi kecuali hak kami Ya kami tidak ambil Ini kebetulan Tidak ada pekerjaan Pembangunan Rabat rigid beton Ya Pengecoran jalan Nanti saya sepil Saya tunjukkan Ya Kepada semuanya Saya minta tolong Objektif deh Ya Bukan saya mencari Pembenaran atau Pembelahan diri Tidak Tapi Yang saya ambil Kemalian itu Di kegiatan Di Kementerian Hukum Dan HAM Ya 78 Kadis dan Lurah Saya diundang Itu dalam rangka Pembentukan Asosiasi No Litigation Asosiasi Ini dibentuk Untuk Apesiasi Pemerintah Dalam hadir Kementerian Hukum Karena Untuk kepala desa Kepala desa Yang sudah Menjadi juru damai Di desanya masing-masing Dan kebetulan Saya hadir di Jakarta Mewakili Provinsi Jambi Kenapa Saya buat podcast itu Karena memang Saya menganggap ini Momen langka Kepala desa Sampai ke Jakarta Pakai PDU Karena PDU itu Baju sagam Putih-putih itu Ya Kalau tidak dilantik Acara 17 Acara yang kebesar Di daerah Ini sampai ke Jakarta Saya kumpulkan mereka Saya anggap Kawan-kawan itu Kawan-kawan yang hebat Semua bagus Banyak kelebihan-kelebihan Di desanya Di luar kekurangan manusiawilah Saya harap Cerdaslah Kepada netizen semuanya Ayo Kita objektif Kalau memang di desa Bapak, Ibu, Saudaraku Ada indikasi penyelewengan Ya silahkan Dilaporkan Karena perlu dipahami Bahwa kami ini sudah diperiksa Ada tahapan-tahapan pemeriksaan Mulai dari impet oran Kalau tidak selesai dibuka Aparat pendegak hukum Kejaksaan Nah itu Ya Tonton video saya Biar gagal paham Nonton sampai habis Jangan setengah-setengah Kalau setengah-setengah Nanti langsung Menjuak segini-gini ya Oke terima kasih Tonton ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini kondisi rumah saya Biasakan Yang namanya orang gak punya Jadi Jangan dianggap sama kepala desa Rumahnya bagus-bagus Terus mobilnya banyak gak Nah ini mobil Motor-motor anak saya Ini kredit ini Dia biar sendiri Ini rumah saya Biar paham Biar tahu Nanti dianggap Wah ada se-Indonesia ini Enggak Enggak Insya Allah Enggak Saya yakin masih banyak yang ingin berbuat baik Untuk masyarakat Ini rumah saya Rumah peninggalan orang tua saya Oke Nah Ini bisa dilihat Ini kebetulan ada Pengerjaan Kegiatan fisik Pengecoran jalan Ini yang kerja Yang pasti Yang warga disini Jadi gak ada Kaitan gak mau korupsi Nah ini Tanya ini warga mana yang kerja ini Yang mengerjakan Yang warga disini Kita gak ada Ya ketika Masyarakat juga Kekontrol Nah ini Silahkan ditanya Pak Juni Sampai warga disini Warga disini Warga disini Warga disini Jusun apa Nah ini pekerjaan di desa Diusun Sido Asri Yang kerja warga mana Silahkan di cek Berapa warga disini Pagi Sido Asri apa Lestari apa Disa lain Orang mana Jadi yang pekerja Tetap orang Pergas tempat Karena Ini merahkan pada Keadaan tunai Kita ajak kepada masyarakat Ketika mengerjakan Daripada gotong royong Dan yuran Ini udah ada dana disalu Gak ada yang kita tutupi Silahkan kerjakan Dengan baik Dengan benar Kalau gak benar Ya salah masyarakat Dia ajak benar Gak mau Udah dibayar Masih main-main Jadi ya Mungkin yang Nanyakan Kades korupsi Kades korupsi Bisa saya jelaskan disini Ini kebetulan Pengerjaan Pembuatan rigid beton Rigid beton ya Bukan rabat Bukan pengerasan Tapi Rigid Kalau rigid itu Ada tulang besinya Nanti bisa Dilihat Kalau udah selesai Terima kasih Nah ini desa saya Desa Sidolgo Ketamatan Kambil Lintas Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Nah ini Jadi di desa Cuma seperti ini Jadi kepada masyarakat Kita untuk mendukung Contoh nih Ayo lawan korupsi Beri dukungan Kepada kami Nah ini Contohnya nih Yang minta sepuluh lagi Jadi masyarakat Jadi masyarakat ikut Mengawasi Tidak main-main Nah kemudian Ini ada lagi nih Setop Semua pelayanan Di desa ini gratis Tidak Kita pengur biaya Serupiah pun Seberani seperti ini Anda berada Dikenakan Integritas Satu Korupsi Dan berhubungan Di situasi Kemudian ada lagi Ini Disaku tanpa korupsi Dana desa Penciptaan Desa Nah udah ditonton kan Jadi itu Saya yakin Banyak kawan-kawan Kepala desa juga Yang berbuat Maksimal untuk masyarakatnya Kalau sempurna Bukan manusia Manusia tidak Tempatnya sempurna Tapi minimal Kita bertanggung jawab Atas amanah Yang diberikan kepada kita Pertanggung jawaban Seorang kepala desa itu Pemimpin itu berat ya Kalau kami muslim Itu yakin bahwa Di akhirat nanti juga Akan ditanya Kalau gak bener kita di dunia Ya Ditanya tentang keluarganya Belum tentu benar Sekarang ditanya Dengan orang yang dipimpin Ribuan loh Yang dipimpin Nah jadi itu ya Sudah-sudah semua Berbijaklah dalam Beri mesos Berbijaklah dalam komentar Jangan menganggap Semua sama Konten saya itu Saya buat Hanya ingin Mengajak orang-orang kades Ayolah Konten yang itu Yang pakai BDU itu Ayol berbuat Untuk masyarakat Karena pemerintah Tetap mengapresiasi Dan memberi word Kepada kepala desa Kepala desa Dan lurah Yang sudah berbuat Dan bekerja Untuk masyarakatnya Oke terima kasih semuanya Sukses selalu Selalu dalam keberkahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh